Halo guys kembali lagi di channel kecewek dan sini gua akan membagikan settingan PCSX2 terbaik guys pokoknya anti kaleng-kaleng video ini gue buat karena kesan gue sendiri guys lihat tutorial tutorial youtuber lain ya guys pada sembarangan guys pada ambulatul ancai gue ngeliatin settingan tapi settingannya memang seperti itu guys yang seperti dasar PCSX2 nya guys gue pantangin 10 menit guys ancai 10 menit lebih tersiasa waktu gue guys cuma ngeliat settingan yang sama seperti settingan dasar PCSX2 ya guys tidak ada yang berubah-ubah sedikit pun sama si monyet ya guys karena keresahan juga gue langsung menjelaskan ya dan biasanya youtuber-youtuber tutorial itu cuma ngasih tahu setengahnya aja guys maksudnya setengah itu jadi tidak mau apa itu menampilkan gamenya guys habis selesai mereka settingnya tidak menunjukkan hasil settingan mereka agak seperti gimana ya guys ya cuma selesai di sana aja guys di penjelasannya tapi tidak memberikan contoh gamenya atau ataupun hasilnya ya guys jernihkah atau bermasalahkah guys dia tidak mau berani mencontohkan sampai sana ya guys karena dia pun abal-abal guys anjing memang guys akhirnya gue mendapatkan hasil yang maksimal guys di visi ketang gue guys karena banyak gue cari di youtuber lain katanya secara setting PCSX2 anti lag anti lemot gambarnya bagus anti segalanya pokoknya guys dibuat sama mereka ya guys anjing memang tapi hasilnya nggak pernah ditunjukkan guys gue sudah menemukan settingan yang bagus buat PCSX2 ya guys dan ini rekomendasi gue sebagai youtuber ya sebagai gamer langsung saja gue mulai guys Oke langkah pertama yang gue akan tunjukkan adalah spesifikasi komputer gue guys atau PC gue dan di sini kalian bisa lihat gue masih pakai Windows 7 guys karena gimana ya karena gue nyaman maka ini guys minus 7 atau Windows 10 juga masalah lagi sama aja gue menurut gue ya guys cuma beda desktop aja atau beda tampilannya doang guys Oke guys langsung saja gue akan memperlihatkan spesifikasi PC gue guys lihat ini guys nih spesifikasi gue nih masih gini guys internalnya pasti seperti gini gue di 25 di hasil ya masih normal normal guys masih spek rendah guys spek warnet nih guys kalau bukan warnet game ya tapi warnet fotokopian guys ini ini terbaru ya dapat giga ya guys 64 bit Oke masih itu luar oke guys gue akan tunjukkan ke kalian ya guys cara setting PCSX yang benar bukan abal-abal bagus bukan kaleng-kaleng gue buka PCSX-nya guys nah disini gue rekomendasikan buat kalian ya PCSX-nya kalian download yang versi 11.0 ya guys versi 1.1.0 yang dirilis pada November tanggal 12 tahun 2013 ya guys kenapa ya pakai PCSX yang 1.1.0 ini karena menurut gue ini sangat gini ya stabil ya guys buat PC-PC versi kalian yang gini low-budget seperti gue karena gue sudah mencoba PCSX semuanya guys habis semuanya itu kurang bagus ya guys ini sangat bagus guys gue rekomendasikan menggunakan ini ya guys kalian bisa download di PCSX masih ada kok yang ini ya yang versi 1.1.0 ini guys cara settingnya ya guys kita langsung ke konfigurasi simulator setting dulu ya ini gue cuma rubah ini doang guys eh kalian geser ke satu ya guys satu biasanya normalis gas seterangin ya kita geser ke satu ini juga satu ya guys dan ini kalian checklist checklist ya ini kalian aktifkan ini kecuali hari ini guys kenapa tidak di ceklis yang ini karena ini tidak direkomendasikan sama PCSX2 ada oke langsung saja kita ke ini ya eh eh strip stop Oke ini setting aja biasa aja ya guys nggak ada berubah-ubah menurut gue kecuali ini ya normal semuanya top zero itu aja guys kita langsung ke views ya guys views menurut bahasa gue ya guys view ice nah ini cuma settingnya ini doang mikros mikroview rekomendasikan ini sampai seperti ini gue ke ini tadi dasarnya normal gue ganti non ya guys kenapa non ya supaya entengan dikit ya guys setelah ini sudah beres kita geser ke gs ya guys gs ini gue gantinya cuma ini doang ya guys kita tarik ke 60 guys biasanya ini 50 kita ganti ke 60 guys kenapa gue ganti ini ini ya biar slownya ini berkurang ya guys slow slow gininya ya guys noise-nya atau slow pada gamenya itu guys biasanya di PCSX2 banyak slownya guys slow respon maksudnya ada nih guys Windowsnya kalian bebas terserah mau setting seperti apa mau layar jasubioskop gedenya juga nggak apa-apa ya guys guys kalian bisa ganti pokoknya layarnya mojo so iklan iklan di jalan tol juga nggak apa-apa guys oh gue rekomendasikan sih gini ya guys biasain aja jangan di setting-setting lagi ya nanti juga bisa di gedein sendiri guys kalau di double-click ya ini layarnya Oke jika semua sudah beres kita langsung apply so oke ya guys ini sepertinya kita sudah bahas tadi ya guys game fixnya enggak usah di setting ya guys biarkan seperti ini karena ini tidak mempengaruhi apapun ya guys pokoknya ini ini jangan di setting-setting ya guys gue ajak nggak setting ke apalagi kalian ya guys pokoknya jangan setelah itu kalian langsung apply langsung oke ya guys terus kita ke settingan kedua guys kita ke plugin ya plugin kita klik plugin guys ini nggak usah di setting lagi seperti biasa bawaan PCSX2 nya nggak usah di setting-setting ya kecuali ini apa gimana kalian mau menyimpan folder file-nya ya Oke biosnya kita pakai yang gini guys biasanya gue rekomendasikan pakai yang usf volume 2.00 yang dirilis pada 14 bulan 6 tahun 2004 ini gue rekomendasikan banget karena gimana ya bagus ya bagus aja ya guys karena gue sudah coba yang Eropa tidak bagus ya guys gue coba juga Cina juga nggak bagus guys hasilnya itu leblur banget guys jelek banget kurang tajam ya gambarnya itu gue juga pernah pakai yang japan ya lagi eh bios japan kurang bagus juga guys pas saat main game balap-balapan itu semuanya kacau guys ambura dulu pokoknya guys tak kelihatan apa anjir Oke langsung saja kita ke videos guys kita langsung ke plugin settingnya ya guys ini plugin setting ya seperti ini ya guys merekomendasikan buat kalian yang PC low budget seperti gue ganti ini ya guys biasanya ini eh Nividya ya guys kita ganti ke default hardware dengan 3 ini biasanya sih ini nul ya guys atau Open GL gue lupa guys yang itu guys tasarnya itu tapi gue ganti jadi ke direct 3G 11 ya guys yang hardware mungkin bakal ada yang yang pertanya sepertinya guys Bang kenapa harus direct 3G 11 hardware kenapa tidak ini direct 3G 9 aja karena ini eh sudah gue pakai tapi kurang bagus ya guys hasilnya visi seperti kita yang low budget pun bisa aja pakai yang gini gas 11 hardware ya guys nggak masalah menurut gue ya guys di kalian nanti aja oke seperti ini ini biasanya auto kita setting dulu aja langsung ini gue checklist enable ini gue juga aktifkan aktifnya terus di samping enable set bus ini kita setting ini jelas nah ini kontras pada gambar karya lu gesio supaya gambar kalian itu lebih berwarna ya guys ini gue ganti ini dasarnya memang 250 gas ini cuma gue ganti ini apa nih 6-6 nya kita ganti 60 kontrasnya kita ganti 60 juga guys langsung kita oke dan dibawah setting itu ada configuration kita klik ke configuration nah guys nah ini kita nah ini gue ganti cuma ini ya gue checklist ke Alpha terus gue checklist hal pixel of Flash terus gue checklist ke agresif CRC dan Alpha stem seal ya langsung kita oke dan ya cuma segitu doang guys settingannya nah ribet-ribet amat ya Pak yang lain-lain kalau sudah selesai ini tinggal oke aja guys dengan selanjutnya kita ke configuration audionya kita kalian bisa setting seperti biasa ya ya guys ini bawaan ya guys cuma ininya doang gue gini ya guys eh hilangkan centangnya biasanya di sini centang ya kita nggak aktifin centang ya guys supaya lebih mantap gitu suaranya dan bagi kalian kontrolnya ini seperti biasa ya guys sesuka hati kalian juga memakai gini ya joystick best joystick setting settingan gue seperti ini ya kalian bisa ganti square itu kotak cross itu X circle itu bulat ya terlihat itu segitiga ya guys kalian bisa ikuti ini aja seperti stick best kalian ya guys kalau sudah kalian bisa langsung oke ntar sesuai janji gue guys ini tidak langsung kabur gas tapi gue ini langsung menampilkan hasil yang yang gue setting guys ini seperti gini ya guys kita langsung ke iso kita pilih permainan kita ya guys Oke kita langsung pilih aja yang simpel-simpel ada seperti GTA sahan Andres ini guys seperti apa sih kualitas gambar yang gue setting guys apakah jernih seperti PS2 tahu gimana langsung saja kita aja langsung aja kita menuju gamenya guys sebentar dukas gue salah pencet kita langsung flash aja ya guys itu seperti itu ya seperti itu sudah kelihatan naikus tinggal pencet ini sudah jelas di gue ini Rockstar ini sudah besar ya gambarnya ya eh gue kalau kalian tinggal kalau kalian ingin besar gambarnya itu tidak perlu ke settingan lagi guys tinggal pencet double double klik aja di gini pemainnya ya guys nah itu sudah lebih besar guys gimana jernyik ya sahasin ini all right kita sudah ada di menu GTA nya guys dan masih loading ya guys nah kalian bisa lihat guys ini settingan dari gue ya guys ya mantap banget gambarnya seperti di PS2 guys anjay tanpa noise sedikitpun gambarnya ya cernih banget guys ya itu ya uh keren banget ya guys gambarnya seperti kuantias HD ya guys ya guys Terima kasih. 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 Terima kasih.